Kidung Senja di Mataram Jilid 1. Seng Bagaskara mengundurkan diri kebalik puncak bukit sebelah barat, mengakhiri tugasnya sehari penuh di bagian bumi sebelah sini dan mulai menunaikan tugasnya di bagian bumi sebelah sana. Surutnya Seng Rajas yang masih meninggalkan bekas kebesarannya. Langit di barat dibakarnya, menjadi hamparan merah dihias awan putih di sana-sini, diseling warna biru di antara sinar redup keemasan. Senja di pegunungan lau amatlah indahnya, indah dan agung, bukti kekuasaan, kebesaran dan keagungan Seng Maha Pencipta. Tiga ekor kerbau melangkah santai melintes padang rumput, ayam dan senang karena perut mereka kinyang, menuju pulang kandang. Perasaan mereka seolah hanyut oleh lengking suling yang ditiup anak laki-laki yang duduk di punggung kerbau terbesar yang berjalan di depan. Lengking yang lembut dengan lagu dandang gula yang sederhana, namun suara itu menjadi suci karena menyatu dengan keadaan, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari alam disenja itu. Lengking suling dalam lagu dandang gula tanpa kata itu, membangkitkan perasaan ternyuh dan ngelangut dalam hati para pendengarnya. Hati mengikuti irama tembang dan bersenandunglah mereka itu dalam tembang masing-masing, mengikuti irama suling, lagunya dandang gula. Suara suling terbawa angin, sayup-sayup terdengar oleh seorang darah yang sedang sibuk di dapur sebuah rumah terpencil di luar dusun sintren. Mendengar lengking suling itu, ia tersenyum dan sambil mencuci beras yang hendak di tanaknya, ia pun bersenandung dalam tembang dandang gula, mengikuti irama suling. Sipat iman, mantu bilahi, tegesi pun peracaya mring Allah, mring pangeran sejatineya pangeran keng agung keng akarnya bumi dan langit angganjar lawan niksam ring manung sasagung langgeng tur murbami sesa mahasuci angganjar paring rejeki, aniksa angapura. Weladalah. Sekarang sudah lewat maghrib, kok ngeliwet sambil rengeng-rengeng? Apa engka sudah sholat, cahayu? Darah yang menanak nasi, menembang dan melamun itu tadi terkejut ketika tiba-tiba ditegur ayahnya. Ia menoleh sambil tetap berjongkok menghadapi api kayu bakar yang berasap, memandang pria setengah tua itu dan berkata, lembut akan tetapi kenes. Aduh, bapak membuat kaget saja. Aku sudah sembah yang tadi, bapak, ia melanjutkan pekerjaannya. Sejenak pria berusia lima puluhan tahun itu mengamatinya, mengangguk-angguk dan tersenyum. Dapur itu sudah remang-remang, akan tetapi cahaya api menyenari muka sidara, membuat wajah itu nampak kemerahan seperti disepuh emas, dan rambut yang hitam panjang digelung sederhana, dengan sinom awut-awutan dan melingkar-lingkar didahi, menjadi cantik jelia. Kakek itu menghela napas panjang penuh kebahagiaan dan batinnya mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberkayunya dengan seorang gadis seperti Mawar si. Mawar, bagaimana engkau masih dapat kaget? Engkau memiliki ajikan nuragan, didaya dan pandai membelat dan melindungi diri sendiri, engkau beriman, percaya kepada kekuasaan Allah, berarti engkau sudah kuat lahir batin. Kenapa mudah terkejut? Airh, siapa yang tidak kaget? Aku sedang melamun, tiba-tiba saja bapak muncul dan menegur, gadis itu membelah diri. Hahaha, kiranya tadi engkau sedang asik. Tangan bekerja menanak nasi, mulut berdendang menembang dandang gula, dan pikiran melamun entah melayang kemana. Jangan membiasakan diri melamun, anakku yang manis, melamun itu membuka pintu masuknya setan. Hem, agaknya engkau melamun karena peristiwa tiga hari yang lalu itu, bukan? Tangan itu berhenti menggerakan irus mengaduk beras. Setelah menutupi kuali tempat menanak nasi, gadis itu menghadapi ayahnya yang sudah duduk di atas bangku bambu. Ia sendiri masih duduk berjongkok di atas dingklik, bangku pendek. Sepasang alis yang panjang hitam dan kecil melengkung itu berkerut. Mawar Sih mengenang kembali peristiwa tiga hari yang lalu. Ketika itu, datang dua orang tamu yang sudah amat dikenalnya, karena mereka adalah paman burunya, yang tinggal di kaki Gunung Lawu. Sebelah timur, Kidanu Sengoro adalah adik seperguruan Kisindu Wening ayahnya, dan Kidanu Sengoro mempunyai seorang murid pria bernama Berantoko. Kunjungan kedua orang yang sudah dikenalnya itu tentu saja diterima dengan gembira oleh Mawar Sih dan ayahnya, disugui minuman dan jadah ketan yang kebetulan masih ada. Kidanu Sengoro berusia lima puluhan tahun, sebaya dengan Kisindu Wening, bertubuh pendek gemuk, kunis dan jenggotnya jarang dan tubuhnya kacau, membuat wajahnya nampak aneh dan menyeramkan. Muridnya, Berantoko adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang berwajah tampan, bertubuh tinggi besar dan dia telah mewarisi ilmu-ilmu yang tangguh dari gurunya sehingga di daerah Lawu, dia terkenal sebagai pemuda yang didaya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang mendatangkan perasaan tidak suka dalam hati gadis itu terhadap saudara seperguruannya, yaitu pandang matanya yang penuh gairah kepadanya dan sikapnya yang tinggi hati dan mengagulkan keopan dayan sendiri. Namun, perasaan ini dipendamnya dalam hati saja, dan ia memperlihatkan sikap gembira dan ramah ketika menyambut Kidanu Sengoro dan Berantoko. Akan tetapi setelah dua orang tamu itu makan dan minum sekedarnya dan saling tegur sapa menanyakan keselamatan masing-masing, Kidanu Sengoro memberitahukan maksud kunjungannya yang amat mengejutkan hati mawarsih, yaitu mereka datang untuk melamar. Kidanu Sengoro meminang mawarsih untuk dijodohkan dengan Berantoko. Kisindu Wening menyambut pinangan itu dengan sikap tenang, kemudian menjawab bahwa dia dan puterinya telah mengambil keputusan dan kesepakatan bahwa mawarsih hanya mau diperisteri seorang perjaka dengan persyaratan bahwa perjaka itu mampu mengalahkannya, dan ayah atau walinya dapat mengalahkan Kisindu Wening. Jawaban ini membuat Kidanu Sengoro menjadi marah. Kakang Sindu Wening kata Kidanu Sengoro dengan kumis bergetar. Kakang anggap siapakah kami ini, maka Kakang mengajukan syarat seperti itu. Aku adalah saudaramu tunggal guru, dan engka sudah mengenal benar siapa aku. Berantoko ini adalah muridku yang telah mewarisi semua ilmu kepandaianku. Pinanganku bermaksud mengumpulkan balung pisah, agar ikatan persaudaraan antara kita semakin kuat. Kenapa Kakang mengajukan syarat seperti itu? Apakah Kakang Sindu Wening tidak percaya kepadaku? Demi Allah yang maha mengetahui, Adi Danu Sengoro, bukan aku tidak percaya kepadamu. Kami tidak memandang rendah kepadamu, dan kami berterima kasih atas kebaikan niatmu meminang mawarsih. Akan tetapi, kami harus jujur terhadap keputusan kami sendiri. Siapapun dia yang datang meminang mawarsih, harus memenuhi syarat itu. Kalau kami membebaskan Adi Danu Sengoro dari syarat itu, bukankah itu berarti kami tidak jujur dan tidak adil terhadap orang-orang lain yang mungkin mempunyai niat yang sama terhadap mawarsih Kakang Sindu Wening, kita sama-sama murid Bapak Guru Sunan Gunung Jati. Beliau adalah bekas Panglima Besar yang amat terkenal, bahkan menjadi Adipati yang menguasai seluruh daerah barat dari Banten sampai Cirebon. Namun, dengan kedudukan yang demikian tingginya, beliau tidak pernah congkak dan selalu mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana dan tidak tinggi hati. Sebagai seorang bangsawan tinggi dan guru besar yang pandai, beliau hidup dan wafat dalam keadaan yang sederhana. Akan tetapi mengapa engkau sekarang bersikap tinggi hati, Kakang? Kebiasaan mengadakan sayembara pilih mantu adalah kebiasaan para putri raja. Engkau hanyalah seorang petani, sama dengan aku, kenapa mengadakan sayembara seperti ini? Begitu tinggi hati. Adi danu sengoro, tenanglah dan larutkan amarahmu ke dalam keheningan pikiran. Yang mendorong atau mendasari keputusan kami untuk mengadakan syarat bagi perjodohan mawarsih, sama sekali bukan kecongkakan. Kami tidak tinggi hati. Akan tetapi keputusan itu mempunyai dasar yang kuat, demi kebahagiaan mawarsih di hari depan, dalam kehidupan rumah tangganya. Kedua persyaratan itu adalah bijaksana dan bijaksana apaki danu sengoro memotong dengan berang. Engkau mengharuskan ayah atau wali pelamar untuk menandingi kesaktianmu. Bukankah itu merupakan suatu kesombongan untuk pamer kekuatan? Tidak sama sekali, adi danu sengoro. Syarat itu diajukan agar kami merasa tenang di kemudian hari. Kalau ayah atau wali pelamar seorang sakti mandraguna, maka kelapa akan mampu melindungi anakku yang menjadi mantunya. Kemudian, mengapa calon suami mawarsih harus dapat mengalahkannya? Hal ini mengandung banyak kebaikan. Pertama, calon suami itu seorang perjaka yang tangguh dan pantas disuitani dan dijadikan pelindung anakku. Kedua, memberi kesempatan kepada mawarsih untuk melakukan pemilihan sendiri terhadap calon suaminya tanpa memaksanya. Kalau memang ia setuju menjadi istri seorang perjaka, maka dalam pertandingan itu tentu ia akan mengalah. Sebaliknya kalau ia tidak setuju, ia akan melawan mati-matian. Dan aku sendiri pun akan melawan mati-matian terhadap wali si pelamar kalau melihat anakku memperlihatkan ketidaksenangan hatinya terhadap pelamar. Nah, mengertikah engkau, Adi Danu Sengoro? Ki Danu Sengoro masih cemberut. Akan tetapi yang melamar adalah aku, Kakang Sindu Wening. Aku, saudara seperguruanmu. Dan aku melamar untuk muridku, si berantoko ini. Engkau dan putramu sudah mengenal siapa kami. Perlu apa diadakan pertandingan-pertandingan lagi. Lebih baik kalau kalian menyatakan secara terus terang, dapat menerima pinangan kami atau tidak. Kalau dapat, kami akan berbahagia sekali dan mengucap alamdulilah. Sebaliknya kalau pinangan kami ditolak, nyatakanlah terus terang apa sebab penolakan itu. Ini baru adil dan jujur namanya. Adi Danu Sengoro yang baik, dalam hal lain kita memang sepatutnya bertenggang rasa. Akan tetapi, perjodohan menyangkut nasib kehidupan seseorang, maka seyogianya dipertimbangkan baik-baik. Dan dalam hal ini, aku menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan, yaitu Mawarsi. Ia sudah mengajukan persyaratan itu, maka keputusan itu tidak dapat diubah. Walau seorang pangeran putra raja sekalipun yang datang. Meminang dia harus memenuhi persyaratan itu. Babo-babo, ucapanmu merupakan tantangan, Kakang. Belum pernah selama ini ada orang berani menantang Ki Danu Sengoro. Akan tetapi, aku masih ingat bahwa Kakang Sindu Wening adalah saudara seperguruanku, Maka aku memberi waktu selama sepekan kepadamu untuk mempertimbangkan pinanganku. Sepekan kemudian, kami akan datang lagi, Kakang. Selamat tinggal dan terima kasih atas suguhannya, dengan sikap kaku dan marah Ki Danu Sengoro meninggalkan rumah Ki Sindu Wening, diikuti muridnya. Peristiwa itulah yang dimaksudkan oleh Ki Sindu Wening ketika tiga hari kemudian dia bicara dengan puterinya di dalam dapur rumah mereka. Teguran ayahnya yang mengingatkan akan peristiwa tiga hari yang lalu itu membuat Mawar Sih melamun di atas dingkliknya. Ki Sindu Wening hanya mengamati puterinya dengan senyum di bibir, membiarkan puterinya tenggelam sejenak ke dalam lamunannya. Kemudian dia berbatuk beberapa kali dan Mawar Sih memperoleh kembali kesadarannya yang tadi hanyut dalam lamunan. Bapak, kalau aku mengenang peristiwa itu, entah mengapa, hatiku merasa amat tidak enak, seolah ada firasat akan datangnya hal yang amat tidak baik untuk kita, Bapak. Angger Mawar Sih, anakku yang manis. Kehatiran masuk mengganggu batin melalui pikiran yang mengenang masa lalu dan membayangkan masa depan. Teguhkan imanmu kepada Tuhan dengan penuh penyerahan dan semua rasa khawatir dan takut akan sirna. Kekhawatiran timbul dari kuasa syaitan dan hanya kekuasaan Allah saja yang dapat melenyapkannya. Kekuasaan Allah akan bengkit dan bekerja memimbing kita kalau kita menyerah dengan penuh ketawakalan, keikhlasan dan tanpa pamrih. Bapak, anakmu ini tidak pernah melupakan Allah dalam keadaan. Bagaimanapun juga seperti yang Bapak ajarkan. Aku tidak khawatir, Bapak, hanya ada perasaan yang tidak enak. Aku mengerti, Mawar, karena aku pun merasakan itu. Kita harus waspada dan berjaga-jaga akan segala kemungkinan, didasari keimanan dan kepasterahan kepada Tuhan. Kalau Allah menghendaki, apapun dapat terjadi atas diri kita. Bukan berarti menyerah saja dan membiarkan kekuasaan Tuhan bekerja tanpa membantu dengan ikhtiar. Penyerahan tanpa ikhtiar merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam hidup ini. Teruskan pekerjaanmu, Nini, aku akan menanti sambil memuja kehadirat Tuhan agar supaya kita selalu mendapat bimbingan dan perlindungannya. Malam itu bulan sedang purnama. Langit bersih dan bintang-bintang hanya nampak di sana-sini dengan sinar yang suam karena terang sinar bulan purnama yang keemasan. Cahaya bulan menyepuh segala sesuatu di permukaan bumi dengan warna redup keemasan. Dingin dan lengang. Angin semilir menggerakkan pucuk pohon-pohon cemara, seolah pohon-pohon itu menari lembut merayakan kemunculan Seng Chandra Purnama. Bukit-bukit hanya nampak garisnya saja pada langit yang terang. Suara jangkrik dan belalang berlomba merdu dengan irama syahdu. Indah tak terlukiskan. Keindahan alam, kebesaran alam menjadi bukti dan saksi akan kekasaan Tuhan, dan keindahan muncul dan ada di mana-mana, di setiap saat. Nampak dalam segumpal rumput, sejengkal lumut, sebongkah batu, sampai dalam hutan rimba raya, pegunungan, lautan dan angkasa yang amat luas. Kalau pikiran sedang hening, kekuasaan Tuhan yang menciptakan segala keindahan itu dapat terasa oleh panca indera, melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Akan tetapi, segala keindahan tidak akan nampak, tidak akan terasa apabila pikiran mengguncang batin. Bagaikan bulan purnama akan nampak bayangannya dengan jelas di permukaan air yang diam dan jernih, akan tetapi bila mana air terguncang dan keruh, bayangan bulan purnama tak akan nampak sama sekali, bahkan yang ada hanya kekacauan. Dua orang yang sedang duduk bersila di lereng bukit itu pun sama sekali. Tidak dapat melihat dan merasakan segala keindahan itu, bahkan sebaliknya, mereka sedang digetarkan nafsu yang menguasai diri. Mereka adalah Kidanu Sengoro dan muridnya, berantoko. Keduanya duduk bersila di atas tanah, bertelanjang dada, tidak bergerak seperti arca dan matu mereka terpejam. Apa yang dilakukan dua orang guru dan murid ini di larut malam yang dingin, di tempat terbuka dan tubuh bagian atas telanjang? Sudah ada dua jam mereka duduk bersila seperti itu, tenggelam dalam samadhi, akan tetapi bukan mengheningkan pikiran, bahkan mengisi pikiran sepenuhnya dengan satu tujuan sehingga kalau mereka berdua sama sekali tidak dapat merasakan keindahan sekeliling mereka, hal itu karena batin mereka dipenuhi satu keinginan saja, yang dipusatkan untuk memperkuat tujuan mereka. Pada saat itu, hampir berbareng guru dan murid itu menggerak-gerakan bibir, mengucapkan mantra dengan berbisik-bisik. Beran toko membisikkan mantra-nya, kedua tangannya kini diletakkan telentang di atas sehelai ikat, kain pengikat kepala, wulung yang dibentangkan di depannya. Hang wilahing sing manggon ingikat wulung, kewe dak kongkon, jupukan atilan sukmane mawarsih, lebokna ikat wulungku, dak bundelne, ora pati-pati uculne yan ora dak udari. Pemuda itu memusatkan perhatiannya sampai nampak bayangan mawarsih, lalu kedua tangannya membuat gerakan seperti menangkap bayangan itu, diletakkan ke tengah hamparan ikat kepala di depannya, lalu diikatkan keempat ujung kain wulung itu. Sementara itu, Kidanu Sengoro sendiri juga berkemak kemik membaca mantra dengan suara bisik-bisik pula. Hang wilahing niat ing sun mata ajik wiruta wiruna, gante wang ratu ning sambang ngabai wiruta, pating sambang dewi wiruna, siro dan kongkon lebananaki sinduwaning, pedoten ontong e, irisen rempelone, obrak abrikan jorang jaringane jabang bayi inesi sinduwaning salah saking tindaka dewe, yuhuha. Setelah selesai membaca mantra dan merasa yakin bahwa aji santet atau guna-guna mereka akan mengenal, keduanya bangkit berdiri dan Kidanu Sengoro memberi isyarat kepada muridnya untuk mengikutinya. Mari kita lihat hasil usaha kita. Kedua orang guru dan murid itu memergunakan ilmu kepandayan mereka, dengan cepat mereka berlari mendaki gunung di bawah sinar bulan Purnama, menuju tempat tinggal ki sinduwaning di luar dusun Sintren. Bulan Purnama sudah naik tinggi dan hawa udara pegunungan lau semakin dingin menyusup tulang. Sementara itu, mawar sih gelisah di atas pembaringan dalam kamarnya. Ia merasa heran. Tidak biasanya, ia merasa gelisah seperti itu, tanpa sebab. Malam itu adalah malam terakhir hari kelima sejak Kidanu Sengoro datang meminangnya. Besok mereka, guru dan murid itu tentu akan datang untuk minta keputusan. Ia turun dari pembaringan, membesarkan sumbu pelita dan keluar dari dalam kamarnya, membawa Dian menuju ke kamar ayahnya. Akan tetapi, pintu kamar ayahnya terbuka dan ketika ia menjenguk ke dalam kamar itu kosong. Ayahnya tidak berada di situ. Mawar sih, aku berada di sini. Kesinilah, nini, terdengar suara ayahnya. Dari belakang, dari ruangan yang dipergunakan ayahnya sebagai sanggar pamujan, tempat mereka sholat. Ketika Mawar sih memasuki ruangan itu, ternyata ayahnya telah duduk bersilah di tempat itu. Bapak, aku tidak dapat pulas, perasaanku gelisah, kata darah itu lirih. Taruh saja Dian itu di sudut, dan kau duduklah di sini, Mawar. Mawar sih mentaati perintah ayahnya dan tak lama kemudian, ia pun sudah duduk bersimpuh di dekat ayahnya. Ia sudah mengenal baik wata ayahnya. Kalau ayahnya diam saja mendengar laporannya dan bersikap tegas seperti itu, berarti ayahnya sudah tahu akan keadaannya dan tentu sedang terjadi sesuatu yang gawat. Ia lalu mendengar suara ayahnya lirih berdoa menggunakan ayat Al-Kursi. Tahulah ia bahwa jelas terjadi sesuatu yang gawat dan yang mengancam mereka karena doa itu merupakan doa penolak pengaruh jahat. Ia pun lalu berdikir, menyebut berulang-ulang nama Gusti Allah dengan penuh penyerahan kepada kekuasaan yang maha kuasa. Kemudian, terdengar ayahnya bertembang. Anak hidung Rumek Soing Wungi, Teguh Ayu Luputa Ing Lera, Luputa Bilahi Kabeh, Jim Setanda Tanpurun, Panluhan Tenung Tanwani, Miwah Panggawel Ala, Gunaning Wong Luput, Geni Atemahan Tirto, Maling Adoh Ton Anangarah Mering Kami, Gunaduduk Pansirna. Mawar sih masih melanjutkan dikir di dalam batin. Suara ayahnya menembang kidung dan danggula itu merupakan kidung penolak bala dan suara ayahnya memang merdu. Kidung ini mendatangkan perasaan tenang tenteram dalam hatinya dan ia pun makin tenggelam dalam penyerahannya kepada kekuasaan Gusti Yang Maha Agung. Di dalam dunia ini berkeliaran banyak roh-roh penggoda manusia, daya-daya rendah yang selalu menyeret manusia untuk menjadi hambanya, melakukan segala macam bentuk perbuatan yang jahat dan merusak. Sukar bagi manusia, dengan kekuatan sendiri, untuk menanggulangi dan mengatasi pengaruh daya rendah yang dapat berbentuk ilmu sihir, ilmu hitam, tenung, teluh, santet atau guna-guna ini. Hanya kekuasaan Tuhan yang mampu menolak semua kekuatan syaitan dan iblis itu, dan kekuasaan Tuhan akan melindungi setiap orang manusia yang dengan tulus ikhlas, dengan tawakal, menyerah kepadanya. Tanpa iman dan pangeran yang mutlak kepada Tuhan, betapapun pandainya seorang manusia dia akan mudah menjadi permainan nafsu daya rendah, mudah terpengaruh oleh kekuasaan syaitan. Kokok ayam jantan menyambut datangnya Fajar. Fajar menyingsing di ufuk timur. Seng Surya muncul dari balik lengkung gunung, bagaikan raja yang menduduki singgah sana, didahului cahaya keemasan yang amat cerah. Terang menggantikan tugas gelap. Burung-burung berkicau dan berterbangan. Kecerahan cuaca mendatangkan kecerahan pula di hati mawarsih yang sepagi itu sudah sibuk di dapur, memasak air untuk membuatkan minuman ayahnya. Lenyaplah semua sisa keseraman dan kerisauan yang datang bersama malam gelap, terhapus oleh kahaya matahari pagi, Ki Sinduwaning juga sudah berada di luar rumah, di pekarangan depan, duduk di atas sebuah bangku bambu, menghirup udara pagi yang sejuk dan jernih. Seperti biasa, kakek ini duduk menikmati keindahan pagi setelah melakukan sholat subuh. Biarpun dia dan mawarsih tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir janji Kidanu Sengoro dan muridnya untuk datang menagih jawaban yang pasti, namun ayah dan anak ini bersikap tenang saja. Ki Sinduwaning tidak memberi tahu kepada puterinya akan hal yang diduganya, yaitu bahwa semalam ada kuasa-kuasa hitam yang menyerang mereka berdua, namun berkat kewaspadaan mereka dan penyerahan mereka disertai iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kekuasaan gelap itu pun dapat mereka hindarkan. Dan dia menduga bahwa pengirim serangan gelap itu tentulah Kidanu Sengoro, karena dia tahu bahwa adik seperguruannya itu mempelajari ilmu-ilmu sesat dari daerah Ponorogo. Karena dia maklum bahwa orang yang telah membiarkan dirinya terseret ke dalam ilmu sesat tidak segan-segan melakukan perbuatan curang, maka pada hari terakhir itu dia sengaja berjaga di luar pondok agar jangan terjadi penyerangan gelap yang akan membahayakan mereka, terutama sekali puterinya yang sudah sibuk di dapur. Apa yang dikhawatirkannya memang terjadilah. Belum juga matahari naik tinggi, Kidanu Sengoro dan muridnya, berantoko, telah muncul dan memasuki pekarangan rumah Ki Sinduwaning. Guru dan murid ini nampak berang dan penasaran sekali melihat Ki Sinduwaning duduk dengan santai saja, dalam keadaan sehat dan berwajah cerah seolah-olah semalam tidak pernah terjadi sesuatu. Dan pada saat itu, muncul pula dalam pondok mawarsih yang membawa minuman hangat untuk ayahnya. Gadis itu pun nampak segar dan sehat, sama sekali tidak kelihatan seperti orang yang sedang dimabok asmara karena pengaruh guna-guna. Tahulah Kidanu Sengoro dan berantoko bahwa semua usaha mereka semalam sia-sia belaka. Mereka telah gagal, tidak berhasil, bahkan tidak memperlihatkan bekas apapun. Selamat pagi, Adi Danu. Sepagi ini Andika sudah datang bersama muridmu. Kalian masuklah dan mari kita sarapan seadanya. Mawar, siapakah sarapan untuk pamanmu Danu Sengoro dan berantoko, Ki Sinduwaning menyambut dengan ramah. Akan tetapi Ki Danu Sengoro yang diam-diam merasa riku dan malu mengingat akan ulahnya semalam, berkata dengan suara kaku, Kakang Sinduwaning. Kedatangan kami sepagi ini bukan untuk sarapan. Sarapan dan ramah tamah dapat dilakukan nanti setelah urusan di antara kita selesai. Kami berkunjung untuk mendapatkan kepastian jawabanmu. Ki Sinduwaning tersenyum tenang. Dia sudah dapat menduga bahwa saudara seperguruannya ini tentu akan memaksakan kehendaknya, maka dengan lembut dia pun berkata, Adi Danu Sengoro, jawaban kami tidak akan berbah. Anakku mawarsih hanya akan berjodoh dengan orang yang memenuhi persyaratan kami seperti yang sudah kuceritakan kepadamu. Ki Danu Sengoro yang tadi sudah duduk di bangku bambu, kini bangkit berdiri dan matanya terbelalak marah memandang kepada cuan rumah yang masih tetap duduk tenang. Kakang Sindu. Apakah benar-benar engkau ingin membuat putus tali persaudaraan kita? Tidak ada yang membuat putus, kecuali kalau Andika sendiri yang menghendaki, Adi Danu. Tali persaudaraan bukan hanya ada karena orang berbesan, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan persyaratan kami. Siapapun yang datang meminang mawarsih, harus melalui persyaratan itu, babo-babo, Andika benar menantang kami, Kakang Sindu. Padahal maksudku hanya untuk mendekatkan persaudaraan. Sekarang begini saja, soal perjodohan kita bicarakan kelak saja kalau pikiranmu lebih jernih. Sekarang aku menawarkan kerjasama kepadamu, Kakang Sindu. Sindu Wening mengerutkan alisnya dan memandang tajam penuh selidik. Adi Danu Sengoro, apa maksudmu? Katakanlah, kerjasama yang bagaimana kau tawarkan itu? Adi Pati Ponorogo waktu ini amat membutuhkan bantuan orang-orang pandai, dan aku sendiri pun sudah membantunya. Beliau mengharapkan agar Kakang Sindu Wening suka membantu Kadipatan Ponorogo. Nah, dengan demikian, kita dapat bekerjasama, Kakang, dan berarti persaudaran kita semakin dekat walaupun urusan pinangan kami boleh ditunda dulu dan akan kami ajukan pada waktunya yang tepat kelak. Wajah Kisindu Wening menjadi kemerahan. Kunisnya tergetar dan ini menandakan bahwa dia marah. Suaranya terdengar lantang dan tegas ketika dia menjawab. Adi Danu Sengoro. Penawaran macam apakah ini? Engkau membujuk aku untuk membantu orang yang mempunyai niat memberontak kepada Mataram? Adi Danu, tentu Andika sudah mengenal kakang seperguruanku ini. Aku adalah kaula Mataram yang setia. Bahkan Andika sendiri pun bersama aku dahulu menjadi prajurit yang setia, membantukan Jeng Sunan ketika beliau masih menjadi Adi Pati Mataram. Berjulupan embahan Senopati, ikut pula menyerbu pajang dan membantu gerakan pasukan Mataram yang menyerbu kedemak. Akan tetapi kenapa sekarang, setelah kita mengundurkan diri dan sudah mulai tua, Andika malah memujuk aku untuk membantu kaum pemberontak? Hahaha, kakang Sindu Wening, bualanmu itu hanya dapat membohongi anak kecil saja. Andika bicara tentang pemberontak dan pengkhianat. Siapa sebenarnya yang pemberontak dan pengkhianat? Ingatlah, kakang. Mataram dahulu pun merupakan bagian dari pajang, pangeran Suta Wijaya yang kemudian berjulupan embahan Senopati menjadi Adi Pati di Mataram, kemudian menyerang pajang dan bahkan membunuh Sultan Adi Wijaya yang menjadi raja di pajang. Bukankah dia yang mengkhianati pajang dan memberontak? Aku dahulu memang membantu Mataram karena terbujuk olahmu dan tidak ada pilihan lain bagiku. Akan tetapi sekarang aku tinggal di daerah Kadipatan Ponorogo. Kami sedang membantu persiapan untuk melawan Mataram yang angkara murka hendak menaklukan seluruh Raja Muda di Jawa Dwipa. Adi Danu Sengoro, sadarilah keadaan baik-baik. Kalau kini Sunan Mataram hendak menyatukan seluruh Kadipatan di Jawa Dwipa, hal itu adalah karena kita harus menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuasaan Belanda yang semakin kuat di Jayakarta. Tanpa adanya persatuan, maka akan selalu terjadi persaingan dan pertengkaran, bahkan pertempuran di antara Kadipatan-Kadipatan yang akhirnya hanya akan melemahkan bangsa sendiri, huh, itu hanya alasan saja. Kita berdua dahulu memang menjadi prajurit setia dari panembahan Senopati. Akan tetapi beliau telah wafat. Dan kini aku tidak perlu lagi setia kepada Sunan yang baru. Pangeran Mas Jolang hanya seorang yang tamat. Kadipatan Ponorogo berhak untuk berdiri sendiri. Marilah, Kakang, sekali lagi kuminta agar engkau membantu kami, dan akan kumintakan kedudukan yang patut untukmu di Ponorogo. Semoga Allah mengampunimu. Adi Danu kita adalah orang-orang tua yang seyogianya mulai mesuraga dan mesubrata, mengendalikan raga menaklukan nafsu, bertobat kepada Gusti Allah dan tidak menuruti berkobarnya api hawa nafsu. Bahkan Mataram pun kini tidak ku bantu. Bagaimana Andika dapat mengharapkan aku membantu Ponorogo? Sudahlah, Adi Danu, semua kata-katamu itu kuanggap seperti angin lalu saja dan tidak perlu kau lanjutkan. Aku tidak ingin mendengar lagi. Danu Sengoroang sudah menjadi marah itu mengepal tinju dan dia membentak dengan suara kasar, babo-babo, sindu wening. Jawabanmu memerahkan telinga. Kalau begitu, sekarang juga aku dan berantoko akan memasuki sayembara. Bersiaplah Andika dan anak Andika. Sejak tadi mawarsih hanya mendengarkan saja. Akan tetapi semakin lama, semakin panas rasa perutnya dan kini ia sudah menalikan ujung kainnya ke belakang pinggang dan ia menghampiri ayahnya. Kenapa bapak bersabar untuk banyak cakap lagi? Agaknya Paman Danu Sengoro memang hendak mencari keributan. Mari kita tandangi mereka gadis ini sudah menghadapi berantoko dengan sikap menantang. Seorang ksatria meminang dan memenuhi syarat dengan sikap ksatria, tidak seperti kalian ini yang bersikap seperti raksasa atau setan berkasakan yang hendak memaksakan kehendak sendiri. Nimas mewarsih kata berantoko yang baru sekarang bicara, suaranya lembut disertai senyum memikat pada wajahnya yang tampan. Sejak Andika masih remaja, aku sudah tergila-gila dan jatuh cinta padamu, manis. Sekarang Bapak Guru dan aku datang meminang, maksudnya secara baik-baik bukankah cintaku padamu sudah merupakan jaminan yang cukup? Akan tetapi, kalian menghendaki kami memasuki sayembara mengadu kepandayaan. Aku hanya menyayangkan kalau sampai kulitmu yang halus mulus itu lecat, adindaku, dan rambutmu yang halus panjang itu akan putus. Ceruit? Tak perlu merayu, majulah kalau memang engka seorang ksatria yang dikudaya, bukan seorang pemuda ceriwis yang pengecut mawarsih sudah siap siaga dan memasang kuda-kuda. Kaki bersilang tumit diangkat, kedua lengan dikembangkan ke kanan-kiri dengan tangan tengah dah, kepala menoleh ke arah lawan, kuda-kuda ini nampak indah dan juga terbuka, seperti memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerang. Melihat ini, berantoko yang memang berwatak tinggi hati itu tersenyum. Bagus, mawarsih indah sekali tarianmu, itu akan tetapi sebelum habis kata terakhir diucapkan, dia sudah menubruk. Care ini amat curang dan kedua tangannya menuju ke arah dada mawarsih. Bukan hanya curang akan tetapi juga jelas mengandung maksud yang tidak sopan terhadap lawan seorang gadis. Namun darah itu membuat gerakan dengan kakinya. Tubuhnya mengelak turun merendah dan memutar sehingga terkaman lawan luput. Lalu sambil memutar tubuhnya, kaki kanannya menyambar ke arah lambung lawan. Berantoko adalah seorang murid kesayangan Ki Danu Sengoro, tentu saja sudah memiliki ketangkasan dan dia pun melihat sambaran kaki itu, tidak mengelak melainkan mencoba untuk menangkap betis yang memandi bunting dan berkulit kuning mulus itu. Cepat sekali tangan itu menyambar dari telapak tangan itu nampak uap mengepul. Uap putih Kiranya darah perkasa ini maklum akan ketangguhan lawan, sudah mengeluarkan ajinirada seta, awan putih, semacam ilmu pukulan yang mengandung tenaga sakti sehingga kedua telapak tangannya mengeluarkan uap putih. Melihat Ki tidak membayangkan bahwa darah itu seorang wanita yang tangkas dan tangguh, melainkan garakan kewanitaan yang lemah gemulai. Tentu saja mawarsih dapat merasakan kekaguman yang tercermin di wajah dan pandang mata, tamu itu, dan ia pun menundukkan mukanya. Juga Ki Sindhuwening melihat ini. Orang tua ini tersenyum senang. Betapa akan senangnya kalau puterinya dapat menjadi jodoh seorang pemuda hebat seperti Raden Nurseta ini, pikirnya. Seorang pemuda yang selain gagah perkasa, juga menjadi seorang senopati, seorang panglima yang berkedudukan baik, seorang ksatria yang sikapnya sopan. Dinilai dari segala sudut, pemuda ini memenuhi syarat. Nini, engkau duduklah di sini. Tidak setiap hari kita menerima seorang tamu seperti Raden Nurseta yang patut kita sambut dengan hormat. Wah, Paman Sindhuwening dan Nimas mawarsih sungguh menumpu kebaikan yang membuat saya merasa berhutang budi. Paman, harap jangan memuji terlalu tinggi karena saya pun hanya seorang manusia biasa saja. Setelah mawarsih duduk bersimpu di dekat ayahnya dengan sikap panggun, Kisinduwening berkata, Raden, saya ulangi pertanyaan tadi. Siapakah guru paduka? Ketika saya masih remaja, yang mengajarkan ilmu memeladiri adalah ayah saya sendiri. Kemudian selama tiga tahun saya mempelajari ilmu kanuragan dari Bapak Guru Ki Ageng Jayagiri. Pemuda itu menghentikan ucapannya karena melihat betapa ayah dan anak itu nampak terkejut. Mengapa, Paman? Apakah Paman sudah mengenal Bapak Guru Ki Ageng Jayagiri? Mawarsih yang menjawab dengan cepat. Tentu saja mengenal, karena Ki Ageng Jayagiri adalah kakak seperguruan ayah saya. Tentu saja nur setah menjadi kaget dan juga gembira bukan main mendengar keterangan ini. Aduh, kiranya Paman adalah Paman Guru saya sendiri. Paman, terimalah sembah hormat saya dan dari tempat dia duduk bersilah, dia mengaturkan sembah kepada orang tua itu. Harap Paman jangan terlalu merendah kepada saya, dan Andika, dia jeng mawarsih, kita adalah saudara seperguruan, aku ini sama dengan kakak masmu sendiri. Jagat Dewa Batara Ki Sinduwaning berseru. Kiranya Andika adalah murid kakak Jayagiri, Raden, tadi dia wajah terkejut dan wajahnya berubah mendengar disebutnya nama Ki Ageng Jayagiri, akan tetapi sekarang dia telah dapat menguasai perasaan hatinya yang terguncang, keadaan yang hanya diketahui sendiri. Akan tetapi, kenapa Bapak Guru Jayagiri tidak pernah menyebut nama Paman? Sungguh saya tidak pernah mendengar bahwa Bapak Guru mempunyai adik seperguruan di sini. Ki Sinduwaning menghela nafas panjang. Perpisahan di antara kami sudah terjadi belasan tahun yang lalu, ketika Adimu mawarsih ini berusia dua tahun. Dan sejak itu, kami tidak pernah saling jumpa lagi. Ketika itu, aku sendiri membantu gerakan panembahan senopati bersama Adi Danu Sengoro, yaitu seorang adik seperguruan kami. Gurumu itu murid pertama, aku kedua dan Adi Danu Sengoro murid ketiga. Kami bertiga mendapat gemblengan ilmu dari mendiang sunan Gunung Jati. Sayang, akhirnya kami bertiga berpencar menempuh jalan hidup masing-masing. Paman Danu Sengoro? Di mana adanya Paman Guru saya itu sekarang? Baru saja engkau bertemu dengan dia, kakang mas kata mawarsih. Gadis ini memang biasanya bersikap bebas dan santai, tidak pemalu. Apalagi setelah kini ia mengetahui bahwa pemuda itu adalah kakak seperguruannya sendiri, ia tidak merasa canggung lagi. Eh, siapa, apa yang kau maksudkan, dia jeng? Seorang di antara para pengeroyok tadi yang melawanku dan bertubuh gemuk pendek, dialah Ki Danu Sengoro, Paman Gurumu itu, Raden. Dan pemuda yang melawan mawarsih tadi adalah Brantoko, muridnya. Sedangkan enam orang lainnya adalah sekutu mereka, yaitu Warok-Warok dari Ponorogo. Nur setah terbelalak. Tapi, tapi kenapa ada menyerang Andika berdua? Kisindu Wening menghela nafas lagi. Kalau kami mengambil jalan hidup masing-masing, itu masih tidak mengapa selama jalan hidup kami bersimpang. Akan tetapi sayang, jalan hidup itu bertemu dan bertentangan. Tadinya Danu Sengoro datang bersama Brantoko untuk meminang Adimusi Mawarsih, Raden. Ah Nur setah memandang kepada Mawarsih yang kelihatan marah. Darah ini yang melanjutkan. Mereka datang meminang dan Bapak memberitahu bahwa kami telah mengajukan persyaratan kami, yaitu bahwa si pelamar dan walinya harus dapat mengalahkan aku dan Bapak. Dan pagi ini mereka datang untuk memasuki sayang bara itu. Mereka menandingi kami akan tetapi ketika mereka terdesak, mereka memanggil enam orang warok itu lalu mengeroyok kami setelah tidak berhasil memujuk Bapak untuk mengabdi kepada Adipati di Ponorogo. Ah, kiranya begitu? Kalau begitu, Paman Guru Kidanu Sengoro mengabdi kepada Kadipatan Ponorogo, Paman tidak ada salahnya dalam hal itu, Raden. Dia memang tinggal di sebelah timur gunung yang termasuk daerah Kadipatan Ponorogo. Baik saja kalau dia menghambakan diri kepada Kadipatan Ponorogo. Akan tetapi, sungguh menyedihkan sekali kenapa dia hendak memaksakan kehendak, hendak memaksa aku untuk ikut membantu Ponorogo. Sungguh tidak kusangka bahwa Adi Danu Sengoro telah melakukan penyelewengan sampai sekian jauhnya, dan agaknya dia terpengaruh oleh para jagoan dan warok Ponorogo. Dan tentang pinangan itu sendiri bagaimana, Paman? Kami juga tidak tahu apakah pinangan itu dilakukan dengan setulus hati, ataukah hanya merupakan siasat untuk menarik kami menjadi sekutu Ponorogo, Raden. Akan tetapi, aku adalah kaula Mataram dan aku tidak akan mengkhianati Mataram kata Kisinduwaning penuh semangat. Demi Allah, sampai mati pun aku tidak sudi membantu pemberontak dan berhianat kepada Mataram. Nur setah mengangguk-angguk, memandang kepada Paman gurunya penuh kagum. Bagaimanapun juga, Paman Danu Sengoro telah menyelewengan daripada watak satya, Paman. Persyaratan sebagai sayembara yang Paman dan dia jeng mawarsih adakan itu memang sudah sepatutnya dan saya pun mendukung sepenuhnya. Sudah sepantasnya kalau dia jeng mawarsih mendapatkan jodoh yang terbaik. Akan tetapi, Paman Danu Sengoro hendak mempergunakan tindak kekerasan, hendak memaksakan kehendak. Kalau tahu begitu, tadi tentu akan saya kerahkan pasukan untuk menangkap dia dan berantoko. Kisinduwaning mengangkat kedua tangan ke atas. Semoga Gusti Allah mengampuninya, Raden, bagaimanapun juga, dia adalah Paman gurumu sendiri, oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau kita memaafkan dia. Kakang Mas Nur setah, bagaimana keadaan wa Guru Jayagiri? Aku sendiri hanya mendengar namanya saja dari Bapak. Apakah beliau mempunyai anak mawarsih bertanya untuk mengalihkan percakapan? Nur setah menggeleng kapala. Setauku, Bapak Guru tidak mempunyai anak. Beliau hidup seorang iri di lareng gunung Merbabu, bersama beberapa orang cantrik yang diambil dari penduduk sekitar tempat itu. Menurut para cantrik, setahun sebelum aku menjadi muridnya di sana, Bapak Guru ditinggal oleh istrinya. Tiba-tiba Kisinduwaning bertanya, suaranya seperti orang yang dicekam. Ketegangan. Ditinggal mati. Tidak, Paman. Menurut keterangan para cantrik, istri Bapak Guru pergi meninggalkan Bapak Guru, entah kemana, tentu saja Nur setah tidak berani menceritakan semua yang pernah didengarnya dari para cantrik, bahwa ibu guru itu jauh lebih muda dan cantik, bahwa di antara Bapak Guru dan istrinya sering terdengar percecokan. Eh, kenapa istri Bapak Guru meninggalkan suaminya, kakang Mas Mawarsi bertanya heran. Nur setah hanya mengjeleng kepala. Aku tidak tahu, dia jeng. Para cantrik tidak berani bercerita banyak. Sudahlah, tidak baik membicarakan keadaan rumah tangga orang lain, kata Kisinduwaning. Paman sinduwaning, menurut pendapat saya, setelah terjadi peristiwa tadi, sungguh tidak aman bagi Paman dan dia jeng mawarsih untuk tinggal di sini. Saya khawatir bahwa mereka akan merasa penasaran dan masih akan mendendam, dan bukan tidak mungkin mereka akan datang kembali membawa gerombolan yang lebih banyak dan lebih kuat untuk memaksa Paman dan dia jeng mawarsih mengabdi kepada Ponorogo. Kisinduwaning menarik napas panjang. Kalau terjadi demikian, aku akan melawan sampai titik darah terakhir. Aku pun tidak takut menghadapi mereka, kata pula mawarsih dengan sikap gagah. Saya percaya kepada Paman dan dia jeng mawarsih akan berani membela diri akan tetapi hendaknya Paman ingat bahwa persoalannya bukan sekedar mempertahankan nama dan kehormatan belaka. Harap Paman ingat bahwa dia jeng mawarsih masih amat muda, masa depannya masih terbentang luas. Apakah Paman tega membiarkan ia terancam bahaya, menempuh bahaya dan mempertaruhkan nyawa hanya untuk urusan kecil seperti itu? Paman, marilah Paman dan dia jeng mawarsih meninggalkan tempat ini dan ikut bersama saya ke Mataram. Hem, dan membiarkan Danu Sengoro menertawakan kami dan menganggap kami pengecut yang lari ketakutan darinya kata Kisinduwaning. Sama sekali tidak, Paman. Yang penting adalah kenyataannya. Biarkan saja mereka menyangka bagaimanapun. Paman dan dia jeng mawarsih bukan melarikan diri dari Kisindu Sengoro dan muridnya. Mereka lah yang bersikap pengecut, melakukan pengeroyokan, dibantu para warok. Paman dan dia jeng mawarsih meninggalkan tempat ini untuk mengabdi kepada Mataram. Paman saat ini Mataram membutuhkan bantuan orang-orang gagah seperti Paman. Tentu Paman sudah mendengar bahwa semua daerah pesisir utara yang dahulu sudah ditaklukan oleh Kanjeng Eyang Senopati, kini telah memberontak kembali. Untuk mempersatukan seluruh daerah itu, terpaksa Sri Baginda mengirim pasukan untuk menundukkan mereka kembali. Penaga Paman amat dibutuhkan di Mataram. Juga saya akan memberi kabar kepada ayah saya yang menjadi demang di Peraban untuk mengirim pasukan penjaga di daerah ini, untuk menghadang kalau-kalau orang Ponorogo membuat kerusuhan di daerah perbatasan. Nah, sekali lagi, Paman bukan melarikan diri dari Kidanu Sengoro, melainkan pergi ke Mataram untuk mengabdi, Kisindu Wening mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Dia melihat kebenaran dalam ucapan murid keponakan itu. Kalau dinekat menanti datangnya serangan balasan dari Danu Sengoro dan Brantoko yang tentu akan membawa gerombolan Warok Ponorogo yang lebih kuat, tentu. Keadaannya terancam dan betul seperti yang dikatakan Nur Seta, dia tidak boleh membiarkan puterinya terancam bahaya. Mungkin lebih mengerikan daripada bahaya maut kalau sampai Mawarsih tertawan oleh mereka. Dan kini Mataram membutuhkan bantuannya. Dia masih kuat, apa yang lebih menyenangkan baginya seorang ksatria daripada berjuang demi kepentingan negara. Juga Mawarsih sudah mulai dewasa. Kalau anaknya itu dibiarkan hidup di pegunungan ini, tentu akan sukar memperoleh jodoh yang baik. Usul yang adika itu baik sekali, Raden. Berikan waktu kepada kami selama sepekan ini untuk mengambil keputusan. Kalau kami berdua telah mengambil keputusan dan sepakat, kami akan segera berangkat ke Mataram. Nur Seta menjadi girang bukan main. Baik, Paman. Saya akan menanti di sana akan dapat menghadapkan Paman kepada Sri Baginda. Hari ini juga saya akan menghubungi ayah agar mengirim pasukan keamanan untuk menjaga di perbatasan, sengaja agar orang-orang Ponorogo tidak melanggar perbatasan dan membuat kekacauan di daerah ini. Nur Seta lalu berpamit dan meninggalkan pada pokan Kisindu Wening bersama 12 orang prajurit pengawalnya. Akan tetapi setibanya di luar pedusunan, dia menghentikan pasukannya, kemudian memerintahkan enam orang prajurit untuk tinggal di sekitar daerah itu melakukan pengawasan dan menjaga kalau-kalau gerombolan datang menyerang Kisindu Wening. Dia sendiri bersama enam orang pengawal lalu membalapkan kuda menuju ke kademangan Praban Suara Suling itu mendayu-dayu, dengan lembut namun kuat menyusup-nyusup di relung kalbu. Tidak seperti suara suling pada senja-senja yang lalu, kini suara suling itu tidak melengking, melainkan lembut dan menggetar, lirih namun menembus. Mawarsih merasa ternyuh. Semenjak pertemuannya dengan Nur Seta, kemudian bapaknya memberitahu bahwa mereka akan meninggalkan dusun, pindah ke Mataram, perasaannya mudah ternyuh, mudah hanyut dan terharu. Sejak kecil ia tinggal di daerah pegunungan yang sunyi itu, tempat yang tenteram penuh damai, di mana hawa udaranya selalu sejuk dan segar, di mana ia hidup demikian dekat dengan alam sekitarnya, amat dekat dengan tanah, tumbuh-tumbuhan, burung-burung dan angin. Ia merasa bersatu, menjadi bagian yang utuh dengan alam sekitarnya. Dan dalam waktu tiga hari ia akan meninggalkan semua itu. Ia akan hidup di kota, di tengah masyarakat ramai, tempat yang penuh sesak dengan manusia, tempat yang bising di mana akan sukar dapat menikmati kicau burung, kerik-jangkrik, kokok ayam, koak katak, apalagi suling yang mengalun lembut menyusup perasaan itu. Ia segera menyelesaikan mandinya. Berganti pakaian bersih, mengeringkan rambut basah yang tadi dikeramisinya, membiarkannya tergantung di punggungnya. Rambut yang amat hitam, gemuk dan panjang itu sampai ke pinggulnya, mawarsih lalu meninggalkan pondok, berjalan agak cepat menuju ke arah suara suling, ia tahu siapa yang meniup, bahkan sudah dikenalnya. Anak pengembala itu bernama Bayu, seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 12 tahun yang lincah dan cerdik. Dia mengembala kerbau milik kepala dusun pancol. Bayu anak piatim piatu, masih kemenakan kilurah pancol dan tinggal di rumah pamannya itu sebagai seorang pembantu yang rajin. Mawarsih suka kepada bocah itu, yang lincah jenaka akan tetapi sopan dan pandai membawa diri, dan terutama sekali, yang pandai meniup suling melakukan kidung-kidung merdu. Ia tahu bahwa pada saat seperti sekarang ini, Bayu tentu sudah mengandangkan kerbau-kerbaunya dan kalau meniup suling di senjah hari, biasanya berada di tepi anak sungai yang jernih airnya itu. Ia pun menuju ke sana. Tiba-tiba darah itu menahan langkah kakinya. Tiupan suling itu baru saja mengakhiri kidung pangkur dan kini terdengar tiupan kidung asmaradana. Ia merasa kagum. Anak itu memang cerdik sekali. Biasanya dia hanya pandai meniup kidung dandang gula, kinanti dan pangkur saja. Sekarang sudah pandai memainkan kidung asmaradana, entah kapan belajarnya. Dan tiupannya juga berbeda dari biasanya. Tidak terlalu melengking-lengking. Lagi, melainkan lembut dan merdu, tanda bahwa tiupannya lebih mendalam. Semakin ternyuh hatinya mendengar kidung asmaradana yang meliuk-liuk itu, dan ia pun mempercepat langkahnya menuju ke arah suara yang datangnya dari anak sungai. Ketika dia melewati jalan setapak yang menikung dan tiba di balik batu gunung, tiba-tiba ia kembali menghentikan langkahnya dan kini bahkan ia menyelinap di balik sebatang pohon cemara. Ia mengintai dengan matah, terbelalak heran. Bayu memang berada di sana, di tepi anak sungai seperti biasa, akan tetapi tidak sendirian. Bahkan yang meniup suling bukan anak itu, melainkan seorang pemuda yang memakai kain sebatas pinggang, dan tubuh atasnya bertelanjang. Kiranya bukan Bayu yang meniup suling. Pantas ada perbedaan. Setelah tembang asmaradana selesai dimainkan, terdengar pemuda itu bertanya, bagaimana, Bayu, apakah hengka sudah hafal tembang asmaradana tadi? Bayu mengangguk. Sudah, Kakang Aji. Akan tetapi aku ingin sekali menghafal tembang tentang waringin sungsang itu, Kakang. Pemuda itu tersenyum dan mawarsih merasa betapa jantungnya bergebar. Belum pernah selama hidupnya ia merasakan debar jantung seperti saat ia melihat pemuda itu tersenyum. Wajah itu. Bentuk tubuh itu. Semuanya serba pas, serba cocok dan serba idah baginya. Bentuk tubuh yang sedang saja, semua jelas nampak membanyang di dada yang bidang dan pundak yang tegap itu kekuatan yang tersembunyi di balik kulit yang gelap dan mengkilap tertimpa cahaya matahari pagi yang cerah, seperti dilapis baja. Tentu pemuda itu seorang petani yang rajin. Pekerjaan berat setiap hari membuat tubuh itu menjadi kuat dan sehat. Kain sarung yang dipakainya juga sederhana namun bersih. Dan wajahnya. Mengingatkan mawarsih akan wajah tokoh wayang kesayangannya, yaitu Isanggeni, putra Arjuna yang terkenal Sakti Mandraguna. Wajah itu tampan dan manis, terutama sekali mulut dan dagunya, dan senyumnya membuat matahari nampak semakin cerah. Dan sepasang matanya itu, demikian lembut, demikian tenang, namun juga mengandung kekuatan aneh. Heran, bagaimana di dusun terdapat seorang pemuda tani seperti ini. Ah, kau maksudkan tembang durma? Bukankah kemarin dulu engkau sudah dapat memainkan tembang itu? Akan tetapi, aku ingin sekali menghafal kata-kata dalam kidung itu, Kakang Aji. Kata-katanya demikian indah. Aku baru hafal sedikit, belum seluruhnya. Maukah engkau mengulang dan menembangkannya agar aku dapat menghafalnya, Kakang? Kembali pemuda itu tersenyum. Wah, sore-sore begini orang disuruh menebang. Kalau ada orang lain melihat dan mendengar, tentu mengira aku ini seorang yang suka bermalas-malasan. Tidak, Kakang Aji. Suaramu merdu, dan setiap orang yang mendengarnya akan menikmati kidung senja ini. Ayolah, Kakang, jangan pelit. Beberapa bagian saja, tidak seluruhnya. Ayolah, Kakang Aji Bayu merengek sambil memegang dan mengguncang lengan pemuda itu. Baiklah, akan tetapi lirih-lirih saja. Malu kalau terdengar orang lain, kata pemuda itu. Kemudian dia pun mulai menembang, lirih akan tetapi cukup keras bagi mawarsih yang bersembunyi tak jauh dari situ. Dan ia pun terpesona. Suara itu lembut dan merdu, tembangnya pun sederhana saja, akan tetapi getaran suara itu mampu menyusup ke sanubarinya. Waringin sung sang wayahipun tumuruna, naubi awakmami, tertinu tingbala, pinacak suci kembar, pipita jujur maripit, asri yan siang, angker kalane wangi. Duk samana akepel kumpuling rasa, metra kuda didingin, metra ning sun emas, puputi hemut tiara, ireng treng wasi manik, ceploking netrat, waliker udara ti. Rambut kawat sinomku pamor angrayap, batuk selacandani, kupingku selaka, pilingan ingsun gongsa, irungku wasi duaji, pasuku lewang, pipiku wasi kuning. Guluning sun paron wasi gali giran, dada wasi sadacin, pundak wasi akas, walikat wasi ambal, salangku wasi walungin, bau ku denda, sikutku pukul wasi. Bayu bersorak gembira dan bertepuk tangan. Bagus sekali, kakang Aji. Aku ingin sekali menjadi seperti itu. Seperti apa? Itu loh, badanku serba besi, otot kawat tulang besi, tidak tedas tapak paluning pande bayu bangkit berderi, membusungkan dada, menepuk-nepuk dadanya dengan telapak tangan, sikapnya seperti seng gatut kaca menantang lawan. Pemuda itu tertawa, suara tawanya renyah dan bebas. Hahaha, untuk apa engkau ingin menjadi orang dikdaya, bayu? Kalau aku dikdaya, akan ku tangkapi maling dan rampok, akan ku hajar mereka yang sewenang-wenang mempergunakan harta, kekuasaan dan kekuatan untuk menindas orang lain. Hem, engkau ini seorang bocah yang bercita-cita menjadi ksatria. Mawar sih tidak dapat menahan kegembiraan dan juga keinginan hatinya untuk menemui dan bicara dengan mereka, maka ia pun muncul dari balik batang pohon cemara. Bayu serunya memanggil, berlagak seperti baru tiba. Bayu membalikan tubuhnya dan wajahnya berseri. Wajah anak itu cukup tampan dan matanya jelas membayangkan kecerdikan walaupun gerak-geriknya lugu seperti biasa anak-anak lusun yang sederhana. Bung kayu mawar dia meloncat dan lari menyambut. Mari, ayu, di sana ada kakang aji. Engkau sudah mengenalnya, bukan? Pemuda yang disebut aji oleh bayu itu bangkit berdiri, perlahan-lahan dia membetulkan kain sarungnya dan memandang ke arah darah yang datang bergandeng tangan dengan bayu itu. Dia terpukau. Darah itu melangkah santai, lenggangnya seperti seorang penari, tubuhnya padat dengan lekuk lengkung sempurna, kulit pundak dan dada bagian atas yang tidak tertutup itu demikian putih kuning mulus seperti gading, wajah itu, leher itu, rembut itu. Aji teringat bahwa tidaklah pada tempatnya dan melanggar kesusilaan untuk memandangi seorang darah seperti itu, maka cepat ia menundukkan mukanya sehingga dia tidak melihat betapa pada saat yang bersamaan, darah itu pun menundukkan muka yang berubah kemarahan. Kakang aji, ini adalah mbak kayu mawarsi. Apakah kalian belum pernah saling jumpa kata bayu setelah mereka datang dekat? Aji dan mawarsi berdiri berhadapan, dalam jarak tiga meter, saling pandang sejenak lalu mereka menunduk kembali. Mawarsi hanya menggeleng dan Aji berkata, Bayu, aku belum mendapat kehormatan untuk berkenalan dengan adik ini, dia menyebut adik karena dia yakin bahwa biarpun usia mereka sebaya, dia tentu lebih tua satu atau dua tahun. Ah, ya, aku lupa. Kakang aji adalah seorang pendatang baru, dan tidak pernah meninggalkan dusun Pancot. Kakang, mbak kayu mawarsi ini bersama ayahnya yang bernama Kisinduoning, tinggal di balik jurang itu, di luar dusun Sintren. Ayu, ini adalah kakang aji, masih keponakan paman lurah sendiri yang baru kurang lebih satu bulan datang berkunjung ke Pancol. Dua orang muda itu kembali mengangkat muka, saling pandang dan setelah kini diperkenalkan, mereka tidak begitu sungkan lagi. Mawarsi bukan seorang darap pemalu, akan tetapi entah mengapa, beradu pandang mata. Terlalu lama dengan pemuda itu membuat ia merasa canggung dan salah tingkah. Kalau begitu, dia masih kadangmu sendiri, bayu tanya mawarsi. Benar mbak kayu mawar. Kakang aji adalah keponakan paman lurah, sedangkan aku adalah keponakan istri paman lurah, karena pemuda itu diam saja dan kelihatan canggung. Mawarsi juga tidak menyapanya, sebaliknya ia lalu duduk di atas batu besar dan menyanggul rambutnya yang sudah mulai kering. Gerakan seorang wanita menyanggul rambut adalah gerakan yang amat indah, penuh kelembutan dan keluasan. Gerakan jari-jari tangan, lekukan pergelangan dan siku, terangkatnya lengan dengan sopan berirama dengan gerakan leher dan kepala, disemarakan oleh tergerainya rambut, sungguh seperti gerakan tari yang membuat hati orang tergetar karena indahnya, seperti halnya pemuda itu yang menjadi terpesona ketika mengerling ke arah gadis itu. Gerakan darah itu mengingatkan aji kepada ibunya. Bayangan ibunya menyanggul rambutnya merupakan bayangan yang tak pernah dilupakannya, dan selalu kalau dia teringat ibunya, dia membayangkan ibunya menyanggul rambut seperti itu, penuh gerakan lembut dan lues, gerakan wanita sepenuhnya dan selalu menimbulkan kerinduan di hatinya kepada ibunya. Pesona yang seolah menyihirnya itu membuat aji menjadi bengong terlonggong menatap mawarsih, seolah setiap gerakan jari tangan gadis itu telah menyihirnya. Mawarsih yang sedang menyanggul rambutnya, seperti merasakan pandang matu itu karena tiba-tiba, ia yang tadinya menunduk, seperti ada daya tarik kuat yang membuat ia mengangkat muka memandang. Dua pasang merah bertemu pandang, bertaut, dan mawarsih mengerutkan alisnya. Ihaha, kenapa engkau memandangku seperti itu? Tiba-tiba ia merasa riku dan teringat betapa kedua lengannya terangkat ketika ia menyanggul rambut, betapa kedua ketiaknya yang mulai ditumbuhi bulu-bulu halus itu. Nampak cepat ia menurunkan kedua lengannya dan menatap wajah pemuda itu dengan tajam penuh teguran. Teguran itu membuat Aji menjadi sadar dari pesona. Dia menjadi salah tingkah, menunduk dan mukanya berubah kemerahan, senyumnya untuk menutupi rasa malunya menjadi senyum asam, jari tangan kiri menggosok-gosok dagu yang belum berjenggot. Gerakan otomatis tanpa disadari ini merupakan ciri khasnya. Eh, ahaha, aku, tidak apa-apa. Tidak bolehkah memandang Aji mengelak dan balas menyerang, sepasang matanya yang tajam mencorong itu kini mengamati wajah mawarsih penuh selidik. Kini mawarsih yang tersipu dan kedua pipinya yang sudah jambon itu menjadi semakin merah. Diam-diam ia merasa heran bukan main. Kenapa ia menjadi begini celingus? Kenapa pandang matu dan senyum malu-malu pemuda ini dapat membuat ia menjadi salah tingkah, merasa seolah-olah setiap gerak-geriknya diamati dan setiap denyut jantungnya didengar? Di lain pihak, Aji semakin terpesona. Melihat serangannya tadi membuat mawarsih tersipu malu dan agaknya tidak mampu mengelak atau menangkis, hanya menunduk, timbul perasaan iba di hatinya. Maafkan, katanya lirih suaranya penuh penyesalan seolah-olah dia telah melakukan dosa besar, maafkan aku. Aku tidak bermaksud tidak sopan. Dan hati mawarsih pun luluh. Kenapa ia begitu keras hati, menegur orang yang memandang kepadanya? Pandang mata pemuda ini penuh kagum. Kepadanya, seperti juga pandang macu beran toko ketika datang meminangnya, akan tetapi kekaguman pemuda ini tidak membayangkan suatu perasaan yang kurang ajar. Terima kasih telah menonton!